Ini tolong di syuk Ayat 7 Sebab ada tiga yang memberi kesaksian Di dalam surga Bapak Firman dan Rok Kudus Dan ketiganya adalah satu Dan ada tiga yang memberi kesaksian di bumi Ada catatan nih Ayat 7-8 di dalam surga Sampai kata di bumi Bagian ayat ini tidak terdapat Dalam naskah-naskah Yunani Yang paling tua Dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno Bahkan tidak dalam naskah-naskah Paling baik dari pulgata Bagian ini kiranya Aslinya sebuah catatan Di pinggir halaman Salah satu naskah terjemahan latin Yang kemudian Disisipkan Ingat ya disisipkan ya Kedalam naskah-naskah oleh penyalin Dan akhirnya bahkan disisipkan Sekali lagi disisipkan nih Kedalam beberapa naskah Yunani Karenanya Bagian ini Pasti tidak asli Ingat ya Pakai pasti ya Pasti tidak asli Kalau tidak asli apa? Talsuh Nah lu yang ngomong bukan gue ya Nah tolong tanggepin ini Jadi yang ngomong Yang ngomong Bible Ada ayat tidak asli bukan gue Ini yang ngomong Dan ini baru satu Dari sekian banyak Ini cetakan donditan mungkin Ini apa nih Bacain Kitab suci Katolik Ya kitab suci katolik Ini apa? Tidak diperdagangkan Tidak untuk diperdagangkan Kitab suci katolik Dengan pengantar dan catatan lengkap 2009 Dipersembahkan kepada umat katolik Indonesia Oleh Direkturat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia Resmi gak? Resmi Nah ini siapa nih? Percatakan Arnold Husende Nanti kalau disangka beda sama TB Baca ini nih Tekst Alkitab Perjanjian Lama Dan Perjanjian Baru Dalam Bahasa Indonesia Ini C kan berarti kan copyright Ya Hak cipta nih Lembaga Alkitab Indonesia Tahun 1974 Berarti ini TB1 Yang ada disini Perjanjian Lama Dan Perjanjian Baru Oke Terus apa lagi nih? Pengantar dan catatan lengkap Copyright ini siapa? Lembaga Biblikal Indonesia Nah ini dari kalangan Kalangan Katolik Cetakan 2009 3000 eksemplar Layout dan Apa nih? Pencetakan oleh Percatakan Arnold Husende Imprimatur MGR Siapa nih? Donatus ya? Donatus Jagob Nah SVD Uskop Agung ND Apa nih nama kota nih? Dona Dona 1976 Nah tau gak Ini diterjemahkan Dari mana? KJV Bukan Nih Nih The Jerusalem Bible Tahun berapa nih? Tau 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 berapa nih? Nah ya jelas ya Ini yang ini diterjemahkan dari sini Berarti kutip juga tuh Merjemahin Merjemahin ini kan ada tulisannya Tau Ini disini juga ada footnotenya Iya berarti Dikutip yang ini Ini ngutip ini gitu? Iya Kalau ngutipan dalam bahasa inggris ini kan merjemahin Ini cari masalah aja ini memang satu nih Masalah Nanti dihantam lu sama Oten Nah Jadi ini Yang tadi saya bacakan Itu baru salah satu Dari ayat yang disebut Tidak asli Masih banyak yang lain Belum calai seribu Mau contoh lain Contoh lain gak? Boleh-boleh Eh tapi mereka selalu bilang gini Tidak asli belum tentu Palsu Bisa jadi juga Ya belum diketahui saja Kalau tidak asli apa? Kata lainnya Ya tidak tahu Ya pas Sumpah yang seluruh ulang Semih Kan KW juga boleh kan? Kalau gini? Barang KW Kalau ngomong gini Karena nanya bagian ini Mungkin tidak asli Nah itu mungkin bukan palsu Tapi ini pasti Atau mungkin karenanya bagian ini Kira-kira tidak asli Diduga Atau mungkin diduga tidak asli Nah itu mungkin Bisa jawab gitu Tapi ini pasti tidak asli Pasti Berarti apa? KW bisa juga KW mirip asli Nih Matius 17 ayat 21 Jenis ini tidak dapat Diusir Kecuali dengan Berdoa dan berpuasa Berdoa dan berpuasa Ini apa nih katanya? Ayat ini tidak asli Dalam Matius Tetapi Di apa nih? Diambil dari Markus 929 Dengan ditambah Ditambahnya Dan berpuasa Tuh Udah diambil Ditambahin lagi Itu firman Tuhan Atau penambahan? Nih Matius 18 ayat 11 Karena anak manusia Datang untuk Apa? Menyelamatkan yang Hilang Ayat 11 Ayat ini Tidak terdapat dalam Apa nih? Kebanyakan Naskah Matius Kiranya Teks Eh Kiranya tidak asli Dan diambil dari Lukas 1910 Kan saling melengkapi kok Gak apa-apa dong Namanya dia lupa tulis mungkin Penulisnya lupa Karena kisahnya mirip Yaudah lah diambil dari Kisahnya sama Ini masih banyak loh Ini ada lagi nih Nih Nanti yang di Roma juga ada Yang di Ayatnya juga Nih Ini Kodondi ini kok suka kali Nyari kesalahan orang Kenapa gak cari kebaikan orang Baik Orang Kristen banyak yang baik Jangan salah Ya Kebanyakan orang Kristen Orang-orang yang baik Tapi mereka hanya awam Kan ada orang bilang gitu Janganlah cari kesalahan aja Saya Menyerang Bukan saya menyerang Orang-orang Kristen Bukan Saya menyerang doktrinya Karena apa? Karena banyak Misonaris-misonaris Yang melakukan Upaya-upaya pemutatan Kepada orang-orang Yang sudah beragama Terutama orang-orang Islam Di Indonesia Membukti Banyak Risuli Lubis Contohnya Nah itu Risuli Lubis Gimana tuh Jadi kalau buat gereja-gereja Yang tidak melakukan Upaya-upaya pemutatan Ya Fine-fine aja Tapi untuk Misonaris-misonaris Yang Keliaran Cari mangsa Untuk dimutatkan Nah itu Makanya saya Membuka Channel Kemudian Membuka Bible-bible ini Tujuannya apa? Untuk Membentengi Akhidat umat-umat Islam Dari upaya-upaya Pemutatan Lagipula Ya itu satunya Yang kedua Di Islamologi juga Mereka belajar Islamologi Di STT kan Di STT Mereka juga belajar Islamologi Terus Saya belajar Islamologi Tapi dibilang Kodoni ini Cari-cari kesalahan aja Nah memang Dia yang bilang Tidak asli kok Pakai plastil lagi Data Dukti udah ada Ya kan Gue harus Bagian yang Membela dia Kasian juga Kalau enggak Tapi kalau kita lihat Memang Ini doktornya nih Rekapnya nih Wah ini Kasih nampak nih Rekapnya nih Ini kelewatan Dikutip Dari penulis PB Dari PL Ini Matius 102 Kisah Porrasul 96 Ibrani 99 Wahyu paling banyak tuh 245 Ini yang Kuning Yang kedua Paling banyak ya Ini yang Total jadi 937 Wih Banyak kok Oke Nah Apa aja nih kutip Saya punya daftarnya Cuman saya belum selesai aja Ya Lagi disusun Satu-satu Ya Tapi kan Ya kembali kok Menurut teman-teman Kristen Kan Namanya kitab suci mereka tuh Beda sama kita Kalau kita tuh Firman dari Tuhan Kalau mereka kan terinspirasi Yang namanya terinspirasi Bisa jadi ya Roh kudusnya Ngambil inspirasi Dari penjanjian lama juga Nah makanya saya tanya Penulis PB itu Terinspirasi dari roh kudus Atau terinspirasi dari PL Roh kudusnya terinspirasi dari PL Kan roh kudusnya Tunggu PL itu kan Dari roh kudus juga Betul gak PL punya siapa Orang Yahudi Yahudi Kenapa dikutip-kutip Loh kan roh kudusnya sama Loh kan Tuhan mereka sama Mereka bilang Atau siapa Kata mereka Tanya Rabi-Rabi Yahudi Sama gak Tuhan Yahudi Sama Tuhan Yahudi Sama Tuhan Yahudi Beda Ya menurut mereka Sama kan gitu Nah makanya Orang Rabi-Rabi Yahudi Menyebut orang-orang Kristen itu sebagai apa Avodah Zarah Tanya dia Apa itu Avodah Zarah Jawab kau Halo Jadi Halo ya Avodah Avodah Zarah itu Penyembahan berbala Jul Bukan pencuri Bukan Kok bukan dibilang pencuri Tapi Avodah Zarah Iya kan menyembah berhala dia Jadi Yahudi itu Kalau Menuhankan manusia itu Udah idolatri Gitu loh Udah penyembahan berhala Kalau menyembah pohon Nah itu bang beda lagi Beda lagi Kalau menyembah Makari Untuk keluar ya Sama berhala juga Kalau berhalanya kawin Sama juga lah Jul Udah kayak oten kok Ya baik teman-teman Ini Ya Jadi Kalau kita lihat kan Teman-teman Kristen kan Mengklaim kok Kalau Ya Tuhan kami sama Dan orang-orang yang ada di perjanjian lama Juga pastinya terinspirasi dari roh kudus Roh kudus yang sama Jadi apa salahnya Ini kan kelanjutan gitu Sekarang gini Pertanyaannya Orang-orang Yahudi Mengimani gak roh kudus Ada gak roh kudus Gak ada Yahudi Gak ada Mereka gak tau ada roh kudus Kristen ya benar Orang Yahudi Gimana ceritanya Orang Yahudi yang nulis tanah Maksudnya mereka gak tau Orang Kristen yang mengambil tanahnya orang Yahudi Mereka lebih tau gitu Ya gini gini Mereka gak sadar diinspirasi roh kudus Orang Kristen baru sadar Dan tau Roh kudus namanya siapa sih Ya roh kudus Memang roh kudus tuh nama Gak semua harus ada nama kok Oh Jadi gak ada Gak punya nama Gak punya nama Gak perlu nama Gak ada Gak perlu nama Jadi masa Tuhan gak punya nama Ya dia bilang ngapain Tuhan harus ada nama Oh Lalu bapak Bapak siapa namanya Itu julukannya Bapak Iya Namanya siapa Nama pribadinya Versi Yahudi atau versi Kristen Kan ini tadi ngomongin Kristen Kalau Kristen bapak Namanya siapa Gak ada namanya Pokoknya Gak ada kan Ada nanti pendeta bilang Bapak itu namanya Yesus Itu Wanes dong Itu Wanes kok Enggak bukan Wanes Ada pendeta terikas Yang mengatakan bahwa Bapak itu namanya Yesus Yang di dalam bahasa Ibraninya Yehusua Yang mana Yehusua itu Artinya Tuhan menyelamatkan Jadi pendeta ini Berusaha menyamakan Ibraninya Yehusua ini Dengan Yopi Fafi Yang ada dipercaya lama Oh iya Karena Yopi Fafi Menyelamatkan